hai oke Halo semuanya balik lagi bersama gua di game MotoGP 2020 yang oke kali ini kita akan memainkan game MotoGP 2020 dimana di game MotoGP 2020 ini sudah banyak sekali perubahan yaitu dari segi grafik dan dari segi desain tentunya geng oke kalau gitu kali ini kita akan langsung aja menuju ke carrier bab kita di game MotoGP 2020 hey we go ya adalah dia welcome to the new MotoGP 2020 managerial carrier gengs oke di game MotoGP 2020 ini nampaknya hanya akan ada tiga kelas saja yang diperlombakan yaitu di kelas Moto3 Moto2 dan MotoGP itu nya gengs oke berbeda sekali seperti di game MotoGP 2019 dimana kelas Red Bull Rookie Cup ini telah dihapus di game MotoGP 2020 gengs oke kalau gitu kali ini kita langsung menuju ke kelas Moto2 gengs dan lah dia manager para pembalap di kelas Moto2 gengs yaitu ada Diego Jimenez manager dari Spanyol gengs dan selanjutnya akan ada Alexis Taylor yaitu manager dari Amerika gengs dan selanjutnya yaitu adalah suwarti dalhar gengs yaitu manager Raider yang berasal dari Indonesia gengs oke kalau gitu kita akan langsung aja tanda tangan kontrak bekerjasama dengan suwarti dalhar manager dari Indonesia oke di sini akan tersedia lima pabrikan di kelas Moto2 gengs yaitu ada pabrikan dari DHL Racing Team dan selanjutnya akan ada pabrikan pabrikan yang dinamai Keyword Speed Up Race yaitu pabrikan yang ditepati oleh Thomas Lutty tentunya gengs oke selanjutnya akan ada Edi Minshew Honda Team Asia yaitu Team Honda Asia dan selanjutnya ada Petrona Sprit Racing yang terakhir adalah NTS RW Racing GP oke mungkin gua akan memilih pabrikan yaitu Edi Minshew Honda Team Asia agar kita lebih selera saja dengan kita Raider yang berasal dari Asia gengs oke kalau gitu kita akan langsung aja tanda tangan kontrak bersama Edi Minshew Honda Team Asia oke mungkin selanjutnya kalian bisa melihat di layar kaca kalian tentunya gengs dimana kita di sini bisa memilih Raider dan mengganti nama yang digunakan di game MotoGP 2020 gengs oke seperti namanya sudah gua siapkan dan sudah gua siapkan seperti di game MotoGP 2019 gengs dan kali ini kita akan memilih helm ternyata kita akan menggunakan helm yang digunakan oleh Fabio Quartaro ya satu pabrikan dengan Fabio Quartaro yaitu adalah X-Corpion ya gengs oke untuk nomor sudah bisa kalian lihat di layar kaca kalian dan untuk stiker gua di sini sudah mendesain dengan stiker yaitu dengan akawi dengan lambang dari semuternya gengs dan selanjutnya untuk Glove gua disini menggunakan Glove yaitu dari al-spiniester gengs dan untuk keeps leader gua di sini menggunakan keeps leader yang berwarna merah saja gengs oke di gunanya di game MotoGP 2020 ini kita bisa mengganti warna dari Slipsider kita yaitu pengaman lutut kita gengs dan untuk bus di sini gua menggunakan bus dari pabrikan CD gengs karena untuk pabrikan al-spiniester nampaknya kurang garang aja menurut gua gengs oke dan selanjutnya itu untuk sweet gua disini masih menggunakan sweet al-spiniester tentunya gengs seperti di game MotoGP 19 dan selanjutnya untuk riding style gua menggunakan riding style dari Fabio Quartaro yaitu dengan cornering shoulder out gengs oke kalau gitu kita kali ini akan langsung aja menuju ke launching perdana kita bersama tim Honda e-demitsu Asia gengs oke dan dia launching pertama kita dengan tiga rider di tim Honda e-demitsu Asia tim tim timnya gengs nah untuk selanjutnya disini mungkin kita akan dikenakan 8 sesi latihan dunia gengs sebelum memasuki race Qatar U9 sesi latihan sebelum masuki race low sail Qatar tentunya race perdana kita di kelas mudutu ini bersama tim Honda e-demitsu tim Asia gengs oke udah kalender dan disini ada personal manager gengs dimana kita bisa mengubah manager setelah kita balapan dan itu menggunakan shift setelah kita jika kita kurang menyukai pekerjaan dari manajer kita kita bisa mengubah manager kita dan selanjutnya disini kita ada kontrak search yaitu dimana kita bisa mengajukan kontrak untuk beberapa pabrikan di kelas modu2 maupun modu GP tentunya gengs tapi saat ini yang masih bisa dibuka yaitu hanya kelas modu2 saja gengs oke ini adalah profil dari e-demitsu Honda tim Asia gengs dan selanjutnya di sini mungkin akan ada technical staff management gengs dimana di technical staff manajemen ini kita bisa memilih manajemen untuk manajer kita yaitu dengan dua manajer sekaligus kita bisa mengupgrade manager-manajer kita gengs oke apalagi yang disini ada yaitu ada modu2 standing championship di sini kita bisa melihat point dan jarak point kita dengan para pembalap-pembalap lainnya gengs dimana kita kali ini akan berkelaga dengan lebih satu pembalap dan untuk research dan development kita bisa mengupgrade tiga jenis yaitu di engine frame dan juga di electronics gengs untuk aerodinamics kita masih belum bisa mengupgrade di kelas modu2 ini mungkin kita akan bisa mengupgrade aerodinamics di kelas modu2 GP gengs oke kalau gitu kita langsung aja menuju ke sesi kualifikasi di kelas modu2 di sirkuit internasional sirkuit katar kali ini oke kalau gitu kita kali ini langsung aja menuju ke sesi kualifikasi di low-sail internasional sirkuit katar tentunya gengs here we go there he is getting on the track we will soon find out whether he's looking for a quick lap time or whether he's trying out something for the race or whether he's trying out something for the race or whether he's trying out it oh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!